hai 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 di 12 ini ya bunyinya ya baik pasti tahan nah ini ngurangi untuk ringnya ya untuk akhirnya ngurangin ya suara oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sormen ya yang khususnya bagi yang pemula ini yang belum tahu apa sih kegunaan dari ini ya guna dari ini ya dan juga grafiknya di sini ya grafiknya di sini seperti apa kegunaannya ya nah ini untuk Bypass nya ya di sini Bypass ini kalau Bypass ini tidak bisa diatur kalau untuk Bypass ini tidak bisa mengatur eh frekuensi ini ya jadi tidak bisa ngatur ya ini fungsi dari tombol Bypass nya tidak bisa mengatur kalau Bypass ini tidak dilepas bisa ngatur ya tidak bisa mengatur ya jadi itu kegunaan dari Bypass kegunaan dari low-cut ini ini low-cut ini low-cut ini low-cut ini dikurangi kurang lebih 30hz ini ya jadi tidak bisa ya ini saya taruh bagian sub bagian low ini ya saya taruh bagian hit ini saya taruh bagian low tidak bisa ngatur ya tidak bisa kalau ini dilepas bisa ngatur apalagi kalau low-cutnya ini dilepas low-cutnya nabah nendang ya apalagi kalau low-cutnya ini dilepas low-cutnya nabah nendang ya nah ini kegunaannya ring kurang lebih 12 ini ya guninya ya Bypass dia tahan nah ini ngurangi untuk ringnya ya untuk itu akhirnya ngurangi ya suara hit ngurangi kalau ditahan hitnya nambah kalau dilepas ngurangi ini bentuk dari contoh pengaturannya ya ini disini bagian low bagian lepas ya dan ini bagian lepas bagian lepas semua dan disini bagian middle yang akan ada perbedaan bagian middle ya disini sub disini low sini low low mid ini mid ini mid high sini high ya bagian sini high mid 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 low mid disini low disini sub bagian teman-teman paham nanti dicoba sambil diatur sendiri ya kalau teman-teman punya equalizer ya biar tidak pusing ya tidak bingung cara settingnya bagaimana ya ini saya sudah kasih tutorialnya dan untuk penggunaan subnya yang di belakang seperti apa sih penggunaan subwoofer yang di belakang saya coba juga ya saya coba coba ya teman-teman tidak bingung juga bagaimana jadi untuk output dari sana itu ya langsung saja ya saya video bagian belakangnya oke ini ya di belakang jadi ini outputnya subwoofer dan untuk gainnya ambil dari sini ya untuk frekuensinya sudah disini juga ya untuk yang di depan yang di depan untuk levelnya itu tidak tidak berfungsi ya tapi untuk inputnya input subwoofer ini sudah ambil dari input channel A atau input channel B ini sudah aktif ya ini sudah aktif ya ikut ke channel A ikut ke channel B atau satu input 12 ya untuk inputnya ini sudah numpang ke sini tapi untuk masalah volume disini sudah punya tersendiri untuk untuk subwoofernya ini ya ini ada tombol bisa ditekan bisa tidak ya ini pemotong frekuensi 30hz ya cut ini ya pemotong ditekan juga boleh nggak ditekan tambah blur ya nah jadi seperti ini nah jadi seperti ini nah ini ya ini untuk bunyi dari subwoofer ya nah mantap ya teman-teman disini frekuensi ya nah ini frekuensi ya nah mantap ya untuk subwoofernya mantap nah jadi begitu teman-teman ya jadi ini subwoofernya subwoofernya enak jadi teman-teman ya kalau punya power 2 stereo stereo jadi ini bisa main 3W ya bisa main 3W yang channel 1 buat mid-hit yang channel 2 nya dibuat low-mid ya dibuat low-mid dan channel dan channel 3 nya ya ambil dari subwoofer jadi bisa main sub low-mid dan mid-hit pasti enak untuk suaranya ya oke seperti itu ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang bagi pemula ya oke saya kembali ke depan ya saya kembali ke depan anggap ini channel 3 ya channel 3 di subwoofer ini ya wah mantap teman-teman ya mantap mantap ya jadi yang saya bilang tadi ya ini bisa jadi channel 1 ini masih bisa jadi channel 1 ya untuk mid-hit ini bisa untuk low-mid dan ini untuk subwoofernya pasti tambah enak ya teman-teman ya masalahkan cara ngaturnya tepat benar-benar untuk equalizer nya ya untuk grafik ke equalizer nya dan atau penggunaannya ya jadi equalizer ini sudah dilengkapi dengan subwoofer jadi kalau teman-teman tidak punya crossover cukup pakai equalizer ini sudah mewakili tapi kalau teman-teman punya rezeki ya lebih baik pakai crossover lebih mantap lagi ya begitu teman-teman oke saya kembali ke depan lagi ya nah jadi ini untuk input levelnya ya jadi ini tidak ikut ke subwoofer sana ya ini sudah punya yang channel 1 level ini sudah punya yang channel 2 oke sekian dulu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan semoga dimengerti oleh teman-teman khususnya bagi pemula ya jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe ya atau bisa tanya-tanya di kolom komentar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai